Islam adalah agama Kamu bingung, mau belajar keislaman tapi terkenala jarak dan waktu? Atau kamu bingung, mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat Program ini telah diikuti oleh 100 ribu lebih peserta dari seluruh Indonesia lho Dan program ini 100% gratis Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Dan seluruh program ini gratis Daftar sekarang juga dengan ketik KSI Tanda pagar nama lengkap Tanda pagar kota Dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi dengan kendala jarak dan waktu Dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami Kuliah Studi Islam atau KSI Online Solusinya Sebagai jalan hidup kami Tak akan mundur Walaupun hanya selangkah Rasul mulia Sebagai pedoman Quran dan Sunnah Sebagai jalan hidup kami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha idallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ahsan Ila yawmiddin summa mabad Kau muslimin Rahimahkumullah Anak adalah investasi yang sangat penting bagi orang tua Dengan anak Seseorang bisa Mendapatkan Kebahagiaan di dunia dan juga Di akhirat Dan dalam islam Orang tua diwajibkan Untuk mendidik Anak-anaknya menjadi Anak-anak yang salih Anak-anak yang bertakwa Anak-anak yang bermanfaat Di dunia ataupun Di akhirat Maka dalam kesempatan kali ini Izinkan kami untuk Menyampaikan Tentang Mendidik anak Di dalam Al-Quran Dan juga di dalam As-sunnah Kau muslimin rahimahkumullah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Memerintahkan kita Untuk menjaga diri kita Dan juga Anak keturunan kita Dari api neraka Hal ini terdapat di dalam Quran surah Al-Tahrim Ayat 6 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhallazina amanu Ku anfusakum Wa ahlikum naro Wahai orang-orang yang beriman Peliharalah Diri kalian Dan juga Anak-anak kalian Keluarga kalian Dari api neraka Nah disini ada Perintah Agar kita menjauhkan Diri kita Dan keluarga kita Dari api neraka Lantas bagaimana caranya Terdapat dalam Tafsir Ibn Kasir Ya dari Ali Radiyallahu'an Bahwa yang dimaksud dengan Wa anfusakum Wa ahlikum naro Yaitu Adibuhum Wa'allimuhum Ajari Keluarga kita Anak-anak kita Tentang adab-adab islami Dan juga ilmu-ilmu Islami Nah maka Cara menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari api neraka Yaitu Kita harus Beradab Dengan adab-adab islami Dan juga kita harus Terus Belajar Ya Dengan ilmu-ilmu Yang Allah Azza wa Jalla Turunkan Di dalam Al-Quran Dan juga di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam Mengabarkan bahwa Ketika seorang hamba Meninggal dunia Maka Akan terputus Seluruh amalnya Ya Kecuali tiga Ya Rasulullah Mengatakan Ya Iza matal insan In qata'a amaluhu Illa min saraf Illa min salatah Ketika seorang manusia Itu wafat Maka terputus Seluruh amalnya Kecuali tiga Ya Min sadaqatin jariyah Wa ilmin yuntafa'ubihi Wa waladin salihin Yada'ulahu Yaitu Sadaqah jariyah Ilmu yang bermanfaat Dan juga Anak salih Yang mendoakan Ini artinya Seorang anak itu Adalah investasi Dunia dan akhirat Seorang anak itu Bisa membantu Keluarganya di dunia ini Dan juga bisa Mendoakan orang tuanya Ketika orang tua Sudah meninggal Ya Dan itu akan Sangat berpengaruh Terhadap Si mayat Artinya ketika Kita sebagai Orang tua Mendidik anak-anak kita Putra putri kita Dengan pendidikan Islami Mengajarkan doa-doa Ketika kita wafat Dan mereka Terus beribadah Kepada Allah Mereka berdoa Kepada Allah Untuk kebaikan Orang tua Maka Doa dari Sang anak itu pun Akan berbuah Pahala Untuk Si mayat Maka Anak adalah Investasi Di dunia Dan juga Di akhirat Di dalam Hadis lain Rasul S.A.W. Bersabda Inna Min atiyabi Ma'akalar Rajul Min kasbihi Wa waladuhu Min kasbihi Ya Sesungguhnya Yang paling baik Dari makanan Seorang yang dimakan Ya Makanan yang paling baik Yang dimakan oleh Seseorang Itu adalah Makanan Hasil Jerih payahnya Sendiri Wa waladuhu Min kasbihi Dan anak Merupakan Termasuk Jerih payah Orang tua Artinya Kalau seorang anak Membawakan Makanan Membawakan Hadiah Membawakan Rupiah Untuk Orang tuanya Maka Halal Bagi orang tua Itu Untuk mengambilnya Untuk menerimanya Bahkan itu Termasuk Kedalam Harta yang terbaik Karena Anak Termasuk Kedalam Ya Usaha Dari Orang tua Anak Anak adalah Jerih payah Dari orang tua Itu sendiri Maka Mendidik Anak Begitu Penting Di dalam Islam Mengajarkan Mereka Tata cara Ya Beribadah Kepada Allah Mengenalkan Kepada mereka Tentang Tawahidullah Dan juga Mengajarkan Kepada mereka Tentang Tata cara Mencari Ma'isyah Atau Mencari Kehidupan Mengajarkan Kepada Anak Tata cara Mencari Harta Yang Halah Ini Termasuk Dalam Pendidikan Yang Sangat Dianjurkan Di dalam Syariat Islam Kamusim Rahimakum Allah Mempunyai Anak Yang Salih Anak Yang Baik Itu Adalah Keinginan Kita Semua Sebagai Orang Tua Maka Itu Di dalam Al-Quran Allah Menceritakan Tentang Kisah Orang-orang Salih Terutama Para Ambiya Bagaimana Ketika mereka Berdoa Kepada Allah Untuk Mendapatkan Anak-anak Yang Salih Maka Ini Salah Satu Metode Atau Tata Cara Untuk Mendapatkan Anak Yang Salih Yaitu Berdoa Kepada Allah Dalam Surah S-100 Allah Menceritakan Tentang Doa Nabi Ibrahim Beliau Berdoa Kepada Allah Rabbi Habli Minas Salihin Rabbi Habli Minas Salihin Ya Rabku Wahai Penciptaku Wahai Pemilikku Wahai Penghidup Dan Pematiku Ya Anugerahkanlah Kepadaku Seorang Anak Yang Salih Ya Anugerahkan Kepadaku Keturunan Keturunan Yang Salih Nah Maka Doa Ini Pun Ya Bisa Kita Tiru Bisa Kita Contoh Agar Kita Mendapatkan Putra Putri Yang Salih Rabbi Habli Minas Salihin Wahai Rabku Menugerahkanlah Kepadaku Anak Anak Yang Salih Dalam Surah Ali Muran Ayat 38 Tentang Doa Nabi Sakarya Beliau Berdoa Kepada Allah Rabbi Habli Min Ladun Kazur Riyatan Tayyibah Inna Kasam Yaud Doa Ya Rabku Wahai Penciptaku Wahai Pemilikku Wahai Pengaturku Anugerahkanlah Aku Dari Sisimu Seorang Anak Yang Baik Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Segala Doa Nabi Zakarya Meminta Keturunan Yang Baik Dan Nabi Zakarya Adalah Sosok Nabi Yang Pada Awalnya Tidak Punya Keturunan Sampai Sangat Sepuluh Sekali Tetapi Beliau Tidak Pernah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Terus Meminta Kepada Allah Dan Akhirnya Diberikan Keturunan Yang Sangat Baik Yang Termasuk Nabi Yaitu Nabi Yahya Putra Dari Zakaria Kemudian Allah pun Mengisahkan Tentang Ibadur Rahman Atta Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surah Al-Furqan Ayat 74 Di antara Ciri Ibadur Rahman Atta Hamba Allah Yang Bertakwa Kepadanya Yaitu Mereka Yang Banyak Berdoa Kepada Allah Di antara Doanya Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurrat Ayun Wajalna Lil Muttaqina Imama Wahai Rabb kami Wahai Pencipta Kami Wahai Pemilik Kami Anugerahkan Kepada Kami Istri Istri Kami Dan Keturunan Keturunan Kami Ya Yang Menyejukkan Hati Kami Dan Jadikanlah Kami Pemimpin Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Ini Diantara Ibadur Rahman Adalah Mereka Yang Meminta Kepada Allah Istri Yang Baik Dan Keterunan Yang Baik Dan Allah S.W.T Maha Mendengar Seluruh Pemintaan Kalau Kita Yakin Terus Menerus Berdoa Maka Allah Azzawajalla Pasti Mengabulkan Doa Kita Nah Selain Berdoa Untuk Mendapatkan Anak Yang Terbaik Yaitu Selain Berdoa Minta Anak Maka Kita Pun Harus Berdoa Kepada Allah Setelah Anak Itu Lahir Berdoa Untuk Kebaikan Kebaikan Tuhan Anak Sebab Doa Orang Tua Ini Termasuk Doa Yang Ustajab Rasul S.W.T Bersabda Salatu Da'awat Mustajabat Ya La Shaka Fihin Da'watul Walid Wa da'watul Musafir Wa da'watul Madlum Ada Tiga Doa Yang Ustajab Dan Ini Tidak Diragukan Lagi Kata Rasul Tidak Diragukan Lagi Ya Da'watul Walid Yang Pertama Doanya Orang Tua Doa Ibu Dan Juga Doa Ayah Ya Ketika Ibu Dan Ayah Mendoakan Untuk Putra Putrinya Maka Itu Mustajab Wa da'watul Musafir Kemudian Doanya Musafir Yang Melakukan Perjalanan Jauh Wa da'watul Madlum Dan Juga Doa Orang-orang Yang Dizalimi Nah Ini Tiga Doa Yang Mustajab Yang Tidak Diragukan Lagi Akan Dikabulkan Oleh Allah Azza Wajalla Maka Apa Yang Kita Inginkan Dari Anak Kita Berdoa Kata Allah Azza Wajalla Ya Kalau Kita Ingin Membunyi Anak Yang Faham Terhadap Agama Bisa Kita Meniru Doa Rasulullah Untuk Ibn Abbas Allahumma Fakihu Fiddin Wa Alim Ta'wil Ya Allah Fahamkanlah Dia Di dalam Agama Dan Ajarkanlah Dia Tafsir Al-Quran Dan Doa Yang Lain Ya Nah Kemudian Kau Muslimin Rahim Allah Agar Agar Kita Mendapatkan Anak Yang Salih Maka Kita Sebagai Orang Tua Itu Pun Harus Menshalihkan Diri Kita Ya Agar Kita Mendapatkan Anak Yang Salih Maka Kita Harus Menshalihkan Diri Kita Kita Ingin Mendapatkan Anak Yang Rajin Salat Maka Kita Harus Rajinkan Diri Kita Kita Ingin Anak Anak Kita Gemar Membaca Al-Quran Maka Kita Jadikan Diri Kita Gemar Membaca Al-Quran Kita Ingin Anak Kita Melakukan Berulualidain Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuhanya Maka Mari Kita Pun Melakukan Berulualidain Kepada Orang Tua Kita Jadi Kesolehan Orang Tua Itu Akan Menjadi Sebab Kesolehan Sang Anak Baiknya Orang Tua Itu Akan Menjadi Sebab Kebaikan Sang Anak Sa'id Bin Musayib Pernah Berkata Kepada Anaknya Wahai putraku Sungguh Aku Akan Terus Menambah Salat Salatku Artinya Setelah Salat Wajib Ditambah Dengan Salat Salat Sunnah Sungguh Aku Akan Terus Menambah Salatku Kernamu Atau Agar Engkau Menjadi Orang Yang Baik Jadi Ketika Kita Menambah Ibadah Kita Kepada Allah Maka Insya Allah Anak Kita Pun Akan Dijaga Oleh Allah Anak Kita Pun Akan Dijadikan Sebagai Orang Yang Baik Nah Kemudian Kesolehan Orang Tua Itu Akan Berdampak Pada Kebaikan Saanak Bahkan Anak Itu Akan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Dunianya Ataupun Akhiratnya Ada Satu Kisah Di Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 82 Ketika Khizir Al-Islam Membangunkan Tembok Rumah Yang Akan Runtuh Maka Ya Khizir Berkata Ya Allah Berfirman Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 82 Ada pun Dinding rumah Ini Kenapa Didirikan Lagi Ya Ya Dinding rumah Ini Adalah Kepunyaan Dua Orang Anak Yatim Yang Ada Di Kota Itu Dan Di Bawahnya Di Bawah Rumah Ini Ada Harta Benda Yang Disimpan Untuk Mereka Berdua Sedangkan Ayahnya Adalah Seorang Yang Salih Nah Karena Sang Ayah Adalah Ayah Yang Salih Maka Harta Mereka Dijaga Oleh Allah Azza Wajalla Agar Tidak Hilang Maka Rumahnya Dibangunkan Oleh Khizir Ya Ini Dijaga Oleh Allah Azza Wajalla Jadi Dunianya Dijaga Oleh Allah Kenapa Dijaga Wakana Abuhum Salih Karena Ayah Keduanya Itu Adalah Ayah Yang Salih Maka Salihkan Diri Kita Sebagai Sang Ayah Salihkan Diri Kita Sebagai Sang Ibu Dengan Harapan Allah Azza Wajalla Menjaga Putra Putri Kita Menjaga Kebaikan Putra Putri Kita Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Nah Kemudian Sang Ayah Ini adalah Pemimpin Dalam Keluarga Dan Seorang Pemimpin Tentu Akan Diminta Pertanggungjawaban Terhadap Apa Yang dipimpin Maka Tanggungjawab Besar Itu Ada Pada Pundak Pundak Kita Sebagai Sang Ayah Rasul Sallallahu Sallallahu Assalam Bersabda Kullukum Ra'in Seluruh Kalian Itu Adalah Pemimpin Dan Setiap Kalian Akan Diminta Pertanggungjawaban Terhadap Orang Yang dipimpin Seorang Laki-laki Adalah Pemimpin Untuk Anggota Keluarganya Seorang Laki-laki Pemimpin Istrinya Dan juga Pemimpin Anak-anaknya Dan Istri Juga Pemimpin Bagi Rumah Suaminya Dan Anak-anaknya Kerapihan Rumah Kebersihan Rumah Itu Menjadi Tanggungjawab Istri Dan Juga Kebaikan Anak Menjadi Tanggungjawab Istri Seseorang Setiap Kalian Itu Adalah Pemimpin Dan Setiap Kalian Akan Ditanya Tentang Apa Yang Dipimpin Nama Kadar Itu Kita Sebagai Sang Ayah Karena Akan Ditanya Maka Kita Harus Mendidik Sebaik-baiknya Putra-putri Kita Kenalkan Mereka Tentang Tauhid Allah Kenalkan Mereka Tentang Cara Ibadah Kepada Allah Yang Benar Kenalkan Kepada Mereka Tentang Syariah Syariah Islam Tentang Adab-adab Islam Kalau Hal Ini Sudah Disampaikan Maka Sudah Bebas Tahun Jawab Kita Kalau Kita Termasuk Orang Yang Tidak Pandai Mengajarkan Maka Pilihkan Sekolah-sekolah Islami Pilihkan Pesantren-pesantren Yang Bermen Bermen Pesantren-pesantren Yang Baik Agar Dididik Oleh Sang Guru Yang Kita Percayai Nah Beliau Beliau pun Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Allah Akan Bertanya Kepada Setiap Pemimpin Tentang Apa Yang Dipimpin Apakah Ia Pelihara Apakah Ia Siasiakan Sehingga Seorang Ditanya Tentang Keluarganya Apakah Keluarganya Sudah Dididik Apakah Keluarganya Sudah Dikenalkan Dengan Syariat Islam Ataukah Malah Ya Abai Terhadap Hal itu Ya Maka Kita Harus Mempersiapkan Jawaban Dari Pertanyaan Yang Akan Ditanyakan Oleh Allah Azza Wajalla Kepada Kita Semua Kau Simin Rahmakum Allah Pendidikan Terpenting Untuk Anak Anak Kita Ya Ini Adalah Mengenalkan Tawahid Kepada Mereka Ini Super Penting Karena Tawahid Ini Adalah Syarat Untuk Masuk Surga Dan Syarat Terbebas Dari Neraka Itu Tawahid Syarat Bahagia Di Dunia Dan Juga Di Akhirat Adalah Tawahid Dan Ini Adalah Agama Para Rasul Ya Dan Allah Azza Wajalla Berfirman Dalam Surah Luqman Ayat 31 Terima Janganlah engkau menyekutukan Allah Semua kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar Luqman al-Hakim ini adalah sosok yang awalnya adalah seorang budak Tetapi sangat jenius Dia sangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla Sehingga perkataan-perkataannya mengandung hikmah Sehingga perkataan ini pun diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla Di dalam Al-Quran Dia seorang ayah yang sangat mencintai putranya Seorang ayah yang senantiasa menasihati putranya Nasihat yang teragung Yang muncul dari lisan Luqman al-Hakim Yang Allah abadikan yaitu Ya bunayya la tushrik billah Baik putraku Jangan engkau menyekutukan Allah Jangan melakukan kesyirikan Sembah Allah saja Tawihidkan Allah Ya inna syirikala zulmun al-Hakim Karena kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar Kenapa kezoliman yang besar? Karena kesyirikan itu artinya Seseorang menyemakan Allah Azza wa Jalla Yang sangat kuat dengan makhluk yang lemah Menyemakan Allah yang maha Andi'im Yang maha mengetahui dengan makhluk yang bodoh Menyemakan Allah Allah Yang maha kaya Dengan makhluk yang miskin Ya ini adalah Kesyirikan Dan ini adalah kezoliman yang besar Maka kita pun Ya harus mengajarkan kepada putra-putri kita Agar mereka bertawihid kepada Allah Dan tidak melakukan kesyirikan Dihilangkan setiap Benda-benda yang akan menyebabkan Ya seorang anak Melakukan kesyirikan Ya patung-patung yang akan disembah Itu disingkirkan dari rumah Ya ajarkan juga tentang keimanan Tentang rukun iman Rukun Islam Ya kenalkan siapa Allah Azza wa Jalla Kepada sang anak Insya Allah mereka akan bertawihid Ya Nah setelah bertawihid Maka orang tua pun harus Mendidik Putra-putrinya Itu untuk melakukan amal ibadah Dan amal ibadah yang teragum Yaitu Sholat Ya Sholat Ajarkan mereka sholat Ketika ada perintah mengajarkan sholat Itu pun ada perintah mengajarkan Syarat-syaratnya Dan juga rukun-rukunnya Ya mengajarkan wudhu Itu jelas menjadi konsekuensi Untuk mengajarkan sholat Mengajarkan menutup aurat Jadi konsekuensi Untuk mengajarkan sholat Sebab sholat tidak sah dilakukan Tanpa wudhu Tanpa menutup aurat Mengajarkan waktu-waktu sholat Kapan datang waktu zuhur Kapan datang waktu asar Kapan datang waktu maghrib Isya dan subuh Ya sebab tidak mungkin sholat dilakukan Tanpa mengetahui Waktu Ya ajarkan jam Ajarkan peredaran matahari Ya kapan itu istiwa Kapan matahari itu terkelincir ke Arah barat Sehingga masuknya waktu zuhur Ya nah ini Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Ini ada hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda 7 tahun hijriyah Artinya mungkin sekitar 6 tahun setengah Kalau miladyahnya Ya Ketika usia 7 tahun Itu diperintahkan untuk sholat Ya artinya ketika berusia 7 tahun ini pun Diajarkan hudhu Diajarkan menutup aurat Ya Wadribuhum alaihi wa hum abna wa ashrin Dan silahkan pukul mereka Ketika berusia 10 tahun dan tidak mau sholat Dari usia 7 sampai 10 Ini ada waktu 3 tahun Itu hanya nasehat Tanpa ada pukulan Ya Hanya nasehat Ada waktu 3 tahun Nah ketikapun waktu 3 tahun ini Waktu memberikan nasehat Terus menerus kita di Ya kita Sampaikan Maka di telinga sang anak Akan ada perintah sholat 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 Mungkin sampai 5000 Kali lebih Ya Lebih dari 5000 kali Kelinga sang anak Mendengarkan perintah sholat dari orang tuanya Maka insyaallah Kalau Kita mulai saat 7 tahun 10 tahun Itu mereka sudah Akan sholat dengan sendirinya Tanpa ada perintah lagi Ya Jadi Perintahkan anak Ketika usia 7 tahun untuk sholat Dan silahkan pukul Ketika tidak mau sholat Sampai usia Ketika usia anak 10 tahun Dan pukulnya pun dengan pukulan yang Ringan Dengan pulpen Atau benda-benda kecil yang lainnya Ya Nah di usia 10 tahun ini pun Selain boleh memukul Sang anak ketika tidak mau sholat Maka Ya hendaknya dipisahkan tempat tidurnya Ya Antara anak laki-laki dan anak perempuan Atau antara anak dan orang tuanya Itu ketika 10 tahun itu Ya diperintahkan untuk memisahkan tempat tidur Jangan bersatu Gitu ya Nah Qabushimin rahimahkumullah Tentu Dalam memerintahkan sholat Memerintahkan ibadah kepada Allah Mengajarkan tawahid Ini tentu harus Ada kesabaran Ya Harus ada kesabaran Dan kita harus bersabar Sebab kalau kita tidak mau bersabar Dan tidak mau memerintahkan sholat Kita lemah Maka biasanya Sang anak akan menjadi anak yang durhaka Kepada orang tua Ya setelah dia berdurhaka kepada Allah Maka anak itu pun akan durhaka kepada orang tua Ya karena kita tidak bersabar Menyampaikan Ibadah Mengajarkan ibadah Maka Harus ada kesabaran dalam memerintahkan sholat Kepada keluarga Maka dalam surah Tohah ayat 132 Allah berfirman Ya wa'mur ahlaka bis salati Was tabir alaiha Perintahkan keluargamu untuk sholat Dan sabarlah Dalam memerintahkan itu Ya Kami tidak meminta kepada kalian Rizki Bahkan kami akan memberikan Engkau rizki Dan akibat yang baik Di akhirat Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa Ya Orang yang memerintahkan keluarganya sholat Dan keluarga yang sholat itu Rizkinya pun akan dijamin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan dipenuhi Akan dicukupi Kebutuhan-kebutuhannya Ya Nah kemudian Lalai dalam sholat Ini akan menyebabkan Seseorang tunduk kepada Hawa nafsunya Nah di zaman sekarang Ketika banyak Orang-orang yang Tidak sholat Maka kita melihat mereka Ya tunduk terhadap Hawa nafsu mereka Maka dalam surah Mariam Ayat 59 Allah berfirman Fakhalafa min ba'dihim khalfun Adha'us salah Wattaba'us syahwat Fasaufa yalkawna gaya Ya Kemudian datamlah setelah mereka Pengganti mereka Yang mengabaikan sholat Dan mengikuti shahwat Nah mengikuti shahwat Ini adalah konsekuensi sholat Maka mereka akan Tersesat Ya mereka tersesat Dikarenakan Meninggalkan sholat Dan mengikuti Syahwat Ya Nah setelah mengajarkan sholat Ya mengajarkan tauhid Dan mengajarkan sholat Maka kita pun Sebagai orang tua Harus mengajarkan Adab-adab islami Ya tata cara makan islami Tata cara berpakaian islami Tata cara minum islami Tata cara tidur islami Tata cara masuk hamam Tata cara Pakai pakaian Tata cara Menggunakan sendal Dan melepas sendal Tata cara masuk rumah Keluar rumah Ini adalah adab-adab Ya Dan rasul S.A.W Itu pun mengajarkan Kepada Anak-anak kaum muslimin Ya Adab-adab islami Ya beliau pernah berkata Kepada Ya Umar bin Abi Salamah Ya Gulam Semillah Wakul Biya Minik Wakul Mimayalik Wahai Gulam Wahai anak kecil Sebelum makan Baca Bismillah Dan makanlah dengan tangan Kananmu Dan makanlah makanan Yang ada di dekatmu Tidak boleh makan Dengan tangan kiri Tidak boleh makan Makanan yang terjauh Ketika makanan itu Satu jenis Ini adalah adab Ya Adab makan Sederhana Tetapi banyak orang Yang meninggalkan itu Kalau kita tidak Membiasakan Anak-anak kita Makan dengan tangan kanan Maka mereka akan makan Dengan tangan kiri Sedangkan tangan kiri Itu artinya Dia sudah bertasyabuh Dengan setan Karena setan itu Makan dan minumnya Dengan tangan kiri Kita diperintahkan oleh Rasul S.A.W Untuk Makan dan minum Dengan tangan kanan Nah didik Anak-anak kita Ya Itu dengan tangan kanan Ya Nah kemudian Ya selain mendidik Maka Orang tua pun harus Memperhatikan Teman-temannya Teman-teman anaknya Pilihkan teman-teman yang baik Sebab Kawan itu Bisa mempengaruhi Akhlak seseorang Bisa mempengaruhi Ibadah seseorang Maka harus mengatakan Seseorang itu tergantung Agama temannya Maka hendaknya Dia melihat Dengan siapa Dia berteman Khalil itu adalah Teman dekat Ya teman dekat Bisa mempengaruhi Ibadah kita Kepada Allah Apakah kita rajin Atau tidak Apakah kita Surat berjamaah Atau tidak Apakah kita Minum kemar Atau tidak Biasanya sangat dipengaruhi Oleh teman-teman Ya Kemudian yang terakhir Ya Kita tentu Terus berdoa Kepada Allah Azza wa Jalla Agar mendapatkan Anak yang Terbaik Anak-anak yang Salih Anak-anak yang Taat kepada Allah Azza wa Jalla Dan Al-Hassan Al-Basri Mengatakan Laisa syai'un Aqar li'ainil mu'min Min aya Razawjatahu Wa'uladahu Muti'ina Lillahi Azza wa Jalla Ya Tak ada Satupun Yang lebih Menyejukkan Pandangan Seorang Muslim Ya Kecuali Ketika dia Melihat Istrinya Dan anak-anaknya Taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Sesuatu yang Paling berharga Ya Keluarga yang taat Kepada Allah Adalah Keluarga yang Bahagia Keluarga yang Tidak bisa Dinilai oleh Rupiah Sebesar apapun Itu yang akan Menyebabkan Seseorang Bahagia Di dunia Dan juga Di akhirat Wallahu'alam Mohon maaf Atas segala kekurangan Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu'alla Ilahila Anta Astagfir Kawatubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tak akan Mundur Walaupun Hanya Selangkah Rasul Mulia Sebagai Pedoman Kur'an Dan Sunnah Sebagai Jalan Hidup Kami Sampai 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 Terima kasih.